Hai Hei muka gue Halo kali ini gua mau ngasih tau nih Cis tutorialnya bersihin fingerboard yang banyak dakinya nih sini masih liatin nah tuh nih dipencet gini mas net nah biar ngefokus gitu nah ini kan nih kotori banyak dakinya nih udah udah aja banyak-banyak mundur dikit nah nah cara bersihnya tuh gampang ii jangan muka gua mulu nah gini cara bersihnya pakai modem-modem cendeluk gini cendeluk motor sebenarnya sih enggak usah pakai yang cairan apalah yang mahal-mahal dan lupa apalah segala macem lah cukup pakai ginian mau minyak kaya putih bisa poin trinya minyak koli dakwe ini protekin aja mas eh sepet ada yang enggak suka nih musik-musik siang kok caranya kayak gitu sih si denny ini segala macem nah gua kasih tahu ini untuk gitar custom Indonesia nah gitar custom Indonesia itu kan fingerboardnya dipernis nah kecuali kalau fingerboardnya dipernis disemprot kita aja pakai ginian cendeluk abis itu dilap ya enggak serik-serik udah selesai nah kalau ini kan enggak enggak bisa dilap doang kan nah kita harus bersihnya pakai apa nih seret pakai carter enok-enok nah oke pakai carter caranya tadi udah gue semprot sini mas oke caranya udah semprot begini dikit-dikit di zoom gitu mas di fokusin oke caranya begini nah gini aja nah itu karternya beli dimana mas di apotik mas sewe loh gini aja tuh kan tuh rusak fingerboard nggak bakal rusak intinya karternya karternya harus baru enggak ada geriginya disininya ya enggak oke nah caranya gini aja buat bersihin pin lain yang kun menguning gitu kan bisa nah gini aja intinya itu udah berapa menit mas ini baru dua menit Pak Oh ya udah tuh gini aja tidak bakal merusak ngaruh ke suara kagak bodi bocel langsung ngaruh ke suara kagak kata siapa intinya itu iya banyak tuh ganti chat nih ngaruh ke suara nggak terus bodinya bocah ngaruh ke suara nggak ya nggak bakal lah orang masuknya juga ke ampli ya kalau gitar 500 ribuan masuknya ke mesa bogey suaranya langsung hehehe eh sini lagi sini lagi bukannya sok tahu Cis emang gitu Cis kayu itu ngaruhnya cuma beberapa persen aja selebihnya kembali ke ampli dan ada yang bilang pickup juga bisa sama apa jarinya woi tergantung jarinya kalau mainnya mantep seret ya udah bagus iya 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 gitar 500 ribuan kalau yang ngedemoin kayak stifay bujana bujana bisa harganya 5 juta iya tergantung jari intinya kalau kata si manki apa manti itu tergantung jarinya semuanya eh sini 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 nah besin gini aja nggak usah pakai power oke nah habis itu seprot lagi nah bersihin deh nggak cepet habis jadi semprot-semprot gitu semprotan enggak lah Mas kalau habis beli lagi ya kalau habis beli lagi Oke di apotek tadi ya beli lihat dong dari jajah sini masih nih gua nih food Oke sadis nggak Cis Bu mantep ya Oke sip ini ada pori-porinya rosutnya emang begitu Cis Oke tuh sip Oke gitu ya Oke awas caranya revisa begitu aja lebih simpel dan ya gimana ya ya begitulah Oke kalau mau service di gua bisa di di 0857 705 777 23 Oke lokasi gua di Cimanggis Depok kalau mau delivery juga bisa ya kalau gua nggak sibuk Oke Cis yuk follow my ig denis 6661 Oke yuk Oke dadah